hai 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 semuanya kali ini saya akan membuat cinamon rollbread bahan-bahan yang 400 gr tepung terigu tepung tinggi 50 gr tepung terigu bau rendah water 50 gr 1 telur dan 1 kuning jadi 1,5 gula pasir 50 gr susu 150 ml air panas 125 ml garam lagi 7 gr untuk polesan isian lulus juga ayu manis lempala sedikit lalu kasih butter ya materi terus untuk polesan atasnya atau sausnya susu kental manis dan gula lalu memakan sedikit baca pertama kita aktifkan dulu rendahnya ya ini kita tunggu untuk menghapikannya kurang lebih 5 menit ya oke 50 gr butter lalu masukkan susu ini lalu kita masak ya kita masak susunya sampai menteganya cair ya guseng didi gak apa-apa oke seperti ini sudah ya ini kita dikitkan oke raginya sudah naik ya nyakit ya bisa naik tandanya raginya api itu pun bisa naik gini ya oke kita masukkan semua bahan terigu peru rendahnya gula pasir sedikit garam telur satu kuning telur lalu kita aduk rata ya kita masukkan raginya sebelum dimasukkan aduk dulu biar bisa kurun ya lalu masukkan air aginya aduk lalu kita masukkan susu butternya agak aneh ya lalu kita aduk rata kita ulangin hingga kalis ya kurang lebih 10 minit aduknya sudah kalis oh iya teman-teman biar tidak menghabiskan tenaga kalian menekannya dengan ini ya jangan dengan jari dan akhirnya pegel-pegel jadi dengan ini ini sudah kalis ya kita diamkan kurang lebih 45 menit ya oke alasnya kita takut riku lalu masukkan adunan latinya lalu kita ulangin ya kalis oke setelah itu kita diamkan adunan terlalu di 45 menit ya kita tutup adunan dengan plastik lalu kita tutup adunan latinya sudah naik lalu kita tutup-tutup biar gasnya keluar ya kita ulangin lagi ya ini saya alasnya kertas roti aja adunannya setelah digilirin seperti ini ya lalu adunannya oleh si butter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini ya lalu kita potong saya gunakan tenang ya lalu kita oles dengan margarine lalu kita susun lalu kita potong dengan tenang ya kalau tidak dapatkan bisa saya potong dengan tenang selamat menikmati oke jadinya potong ya potong sesuai selera ya lalu kita diamkan lagi kurang lebih 45 menit lalu kita tutup adunan lalu kita tutup adunan dengan cukas roti ya kita tunggu adunannya 45 menit ya kita siap untuk dibakar selamat menikmati oke setelah potongnya mengembang kita oles dengan margarine selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cinnamon roll breadnya seperti ini ya oke setelah ini kita masukkan ke dalam oven kita panggang kurang lebih 20 menit ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati